Halo Sobat ID Movie, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya, Mr. Butts, yang akan kembali menemani waktu santai Sobat semua dengan merangkum alur cerita film Action Sejarah. Jadi, film kali ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang berlangsung di Norwegia pada tahun 1024. Diceritakan, bangsa Birky Bener yang dipimpin oleh Raja Hakon Severson memiliki tahta di Nedaros. Setelah kematiannya, anak dari Raja Hakon Severson yang bernama Hakon, lalu melanjutkan estafet ke pemimpinan ayahnya. Namun, pada waktu itu, mereka terancam oleh kekuatan kaum Bagler di timur Norwegia atas bantuan dari Denmark. Dan secara garis besar, film ini mengisahkan tentang perjuangan dua orang petani dalam melindungi sang ahli waris kerajaan Norwegia. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur film Birky Bener. Di awal film Sobat, kita diperlihatkan dengan pembantaian yang dilakukan oleh kaum Bagler di sebuah pedesaan yang terletak di timur Norwegia. Setelah penyerangan itu, warga yang selamat pun akhirnya memilih untuk mengungsi. Dan di antara para pengungsi tersebut, terdapat anak raja, sang ahli waris kerajaan. Dari hasil buah cinta oleh Inga dan Raja Hakon, bernama Hakon Hakonson, yang dirahasiakan. Dalam perjalanannya, ia pun bertemu dengan dua orang petani utusan Raja Hakon bernama Thorstein dan Skerval, yang juga merupakan seorang Birky Bener atau pelindung raja. Karena situasi dan kondisi di Norwegia saat ini sedang tidak baik-baik saja, mereka berdua pun langsung mengajak Inga dan anaknya untuk ikut bersama mereka. Namun, kepergian mereka sempat dilihat oleh salah satu prajurit pembelot Birky Bener, yang bernama Style. Setelah cukup jauh dan mendekati lokasi tujuan, dua orang Birky Bener itu pun berpisah. Karena Skerval di sini memutuskan untuk mampir ngopi di rumahnya dahulu. Ya, karena kebetulan jalur yang ia lalui melewati rumahnya. Sesampainya Skerval di rumah, ia pun bertemu dengan istri cantiknya yang bernama Yilva. Di sini, istrinya tampak ngambek, karena Skerval ini jarang pulang ke rumah, yang membuat ia pun jarang dibelai sob. Namun, Skerval di sini berusaha untuk menenangkan istrinya, dengan berkata bahwa ini adalah tugas terakhirnya sebagai Birky Bener. Ia pun lalu menemui anaknya yang masih bayi bernama Eric. Dari keluarga kecil sederhana ini, kita dapat melihat bagaimana hidup dalam kesederhanaan itu sudah cukup mampu untuk membuat mereka bahagia sob. Sin lalu berpindah di kediaman Raja yang terletak di Nidaros, yang memperlihatkan hubungan gelap antara janda dari Raja Hakon Severson bernama Margaret. Dengan salah satu Birky Bener bernama Giselle. Di sini, Giselle merencanakan kudeta atas tahta Raja Hakon, dengan memprovokasi Margaret agar ia membunuh Raja Hakon menggunakan racun. Dengan iming-iming, ia akan kembali diangkat menjadi Ratu Norwegia. Dan saat itu juga, tanpa mereka berdua sadari, anak dari Margaret yang bernama Christina mendengarkan obrolan rahasia mereka. Setelah Giselle keluar dari kamar itu, Christina lalu menghampiri ibunya dan mencegah ibunya agar tidak melakukan pembunuhan tersebut. Namun di sini, ibunya tetap kekeh dan bersikeras dengan perencanaannya itu. Lalu, ia memberitahu anaknya agar tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun, demi keselamatan mereka berdua. Selepas itu, Margaret pun menemui anak tirinya, yakni Raja Hakon. Dengan maksud, berpamitan sebelum pergi untuk mendapatkan dukungan Swedia, serta gereja dalam memerangi kaum Bagler. Dan pada saat itu juga, dia mengambil kesempatan untuk menuangkan racun ke dalam gelas Raja Hakon. Setelah Raja Hakon meminum racun itu, Margaret pun segera bergegas untuk pergi menuju Swedia. Tak lama, efek dari racun itu pun bereaksi dan membuat Raja Hakon sekarat. Namun, sebelum ia meninggal, ia sempat memberitahu kepada anak buahnya bahwa Margaret lah yang telah meracuninya. Serta, ia juga memberitahukan kepada pengawal setianya yang bernama Inge, Bahwa Raja Hakon pernah berbagi tempat tidur dengan seorang wanita di war. Ia bernama Inge, yang berasal dari Farte. Raja Hakon lalu menyuruh Inge untuk mencarinya, sebab ia memiliki seorang anak dari perempuan itu. Anak itu bernama Hakon Hakonson, yang akan mewarisi tahtanya. Dia juga menambahkan bahwa mereka saat ini sedang diamankan oleh Berki Bener dari timur dan membawanya ke utara. Namun sayang, obrolan itu didengar oleh Giselle, yang tak lain adalah dalang dari penyebab kematian sang Raja. Raja Hakon pun akhirnya meninggal, sob. Bersamaan dengan itu, terlihat Steyl dengan perintah Giselle, segera meninggalkan istana Norwegia tersebut dengan berkuda keperkemahan kaum Bagler. Keesokan harinya, di aula kerajaan, terlihat Inge terang-terangan mengatakan bahwa ada pengkhianat di antara mereka, dan Ratu Margaret lah yang telah meracuni sang Raja. Namun dipastikan, ia tidak sendirian dalam hal ini, melainkan Margaret hanyalah pion dalam kejadian ini. Ia pun lalu melarang semua orang untuk keluar dari kerajaan, dan berjanji akan segera menemukan si pengkhianat tersebut. Di tengah pembicaraan itu, Giselle tiba-tiba angkat suara. Di sini, ia melakukan musilihatnya dengan seolah-olah meminta agar pasukan Berkibener segera ke selatan untuk menemukan Putra Raja. Namun sekali lagi, Inge menegaskan bahwa tidak ada yang boleh keluar dari istana sebelum si pengkhianat ditemukan. Setelah Inge meninggalkan ruangan itu, dari sini kita mengetahui bahwa ternyata sob, Inge dan Giselle ini merupakan saudara. Tak hanya sampai di situ, Giselle pun kembali melanjutkan intriknya dengan mengatakan ke semua Berkibener, bahwa Inge melarang mereka semua keluar mencari Putra Raja, karena ia melihat ada kesempatan untuk dirinya sendiri menjadi Raja. Dan kecurigaan itu pun dibenarkan oleh salah satu tetua Berkibener di sana yang bernama Kanselor. Sebab, bila Raja Hakon dan Putra Penurusnya mati, maka Inge lah yang paling diuntungkan dalam kematian Raja ini. Ia pun lalu meminta pendapat kepada Giselle. Aduh, tersesat, tersesat ini orang tua. Tak lama setelah itu, terlihat di dalam ruangannya. Inge lalu ditangkap oleh adiknya sendiri bersama dengan para Berkibener, dengan tuduhan ialah yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Scene lalu berpindah ke style, yang terlihat telah sampai di perkemahan kaum Bagler. Dan ia pun lalu memberikan sebuah surat dari Giselle, ke pemimpin kaum Bagler yang nampak seperti seorang pendeta. Setelah membaca isi surat itu, ia pun lalu mengumpulkan pasukannya, dan memberitahukan bahwa Raja Hakon telah meninggal. Yang membuat Berkibener saat ini kehilangan kekuatan pemersatu mereka. Dari sini sob, kita dapat mengetahui bahwa kaum Bagler ini adalah bangsa yang cukup fanatik terhadap agama. Sang pendeta juga berkata bahwa waktu Sang Raja telah berakhir, namun gereja akan selalu ada. Setelah mereka memerintah Norwegia Timur, target selanjutnya adalah Norwegia Barat. Dan dengan itu, gereja akan mempunyai kekuatan di seluruh kerajaan Norwegia. Tetapi sebelum itu, ia memberitahukan bahwa Raja Hakon memiliki seorang putra yang masih bayi, dan disembunyikan di sebuah pertenakan di daerah tempat mereka. Ia lalu menyuruh pasukannya untuk membunuh bayi tersebut, karena ditakutkan kelak akan menjadi musuh mereka yang terkuat. Dan barang siapa yang menemukan bayi itu, dijanjikan akan mendapatkan kemakmuran selama hidupnya. Kaum Bagler pun terlihat mulai bergerak mencari keberadaan putra makota tersebut. Berpindah ke Skerval, yang terlihat baru saja pulang dari hutan. Sesampainya ia di rumahnya, ia bertemu dengan salah seorang Bagler berbadan tingginan besar, sebut saja Jones. Dan secara tiba-tiba, ia diserang dari arah belakang. Skerval disini tampak tidak berdaya menghadapi kaum Bagler, yang telah mengepung rumahnya itu. Jones pun berkata bahwa istri Skerval sangatlah kuat, dan menyulitkan mereka. Dilihat dari kondisinya, sang istri tampaknya telah digilir oleh kaum Bagler ini. Jones pun lalu mempertanyakan keberadaan putra makota kepada Skerval. Tetapi, Skerval yang merupakan pasukan setian Becky Banners, tentu tidak memberitahukan keberadaan putra makota tersebut. Namun, Stel tiba-tiba angkat bicara dengan mengatakan, ia melihatnya tempoh hari membawa istri dan putra raja bersama Thorsten. Sampai akhirnya, Jones pun mengancam akan membunuh istri dan anaknya, yang membuat ia terpaksa harus memberitahukan keberadaan putra makota. Setelah mereka mengetahui lokasi putra makota, mereka pun langsung membunuh istri dan anak Skerval. Melihat itu, Skerval pun langsung melakukan perlawanan dan berhasil membunuh beberapa Bagler, lalu berlari masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, ia pun melihat istri dan anaknya yang telah dibunuh. Sambil bercucuran air mata, ia kemudian menutup jasad istri dan anaknya. Karena pasukan Bagler terus mencoba menorogos masuk, ia lalu segera bergegas kabur dari rumah itu, melewati jalan rahasia. Skerval pun selamat. Karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk mengejar Skerval, pasukan Bagler akhirnya memilih jalan lain untuk menuju tempat putra makota. Berpindah ke lahan pertanian Erlen Fargon, tempat di mana istri dan putra makota diamankan oleh pasukan Birky Boehner. Terlihat, Thorstein sedang mengajari anak muda bernama Egil untuk menjadi Birky Boehner sejati dengan menyuruhnya untuk berjaga di benteng kecil mereka. Tak lama setelah itu, dari kejauhan, Egil melihat seseorang yang hendak mendekati benteng mereka dan ia pun langsung melaporkannya pada Thorstein. Thorstein yang mengetahui itu adalah Skerval langsung memerintahkan untuk membuka pintu gerbang. Tanpa basa-basi, Skerval meminta untuk Inga dan putra makota dikeluarkan dari tempat itu karena kaum Bagler sedang dalam perjalanan menuju tempat mereka untuk membunuh putra makota. Mereka pun segera bersiap untuk menyambut kedatangan pasukan Bagler dan mempersiapkan keberangkatan untuk Inga dan putra makota. Tak lama, datanglah seorang Birky Boehner bernama Erlen yang mencoba menahan mereka agar tidak pergi dari tempat itu atas perintah raja. Namun dengan tegas, Skerval mengatakan bahwa raja telah mati. Inga yang mendengar itu tampak begitu bersedih. Erlen lalu mempertanyakan bagaimana bisa kaum Bagler mengetahui putra makota berada di tempat tersebut. Dan dengan jujur, Skerval mengatakan ialah yang telah terpaksa memberitahukannya. Skerval pun dinyatakan sebagai pengkhianat Birky Boehner dan atas itu, ia pun hendak dieksekusi di depan seluruh pasukan Birky Boehner. Namun, saat ia akan dieksekusi, tiba-tiba, Thorstein yang merupakan sahabat sejatinya menghentikan Erlen dan berkata, Skerval akan selalu menjadi bagian dari mereka. Mendengar itu, Erlen justru menyuruh Thorstein yang melakukan eksekusi tersebut sebagai bukti kesetiaannya kepada raja. Sambil menahan air mata, ia berkata tidak bisa melakukannya meskipun Skerval disini telah menyuruhnya. Karena Thorstein tidak bisa melakukannya, Maka, setelah Skerval dieksekusi, ia pun akan dieksekusi setelahnya. Namun, tiba-tiba, kaum Bagler telah masuk dan berhasil melumpuhkan pertahanan mereka. Pertarungan antara pasukan Birky Boehner dan kaum Bagler pun tak terelakkan lagi. Melihat kaum Bagler yang telah masuk menyerang, Skerval pun langsung menyuruh Egil untuk membawa Ina pergi ke lembah timur. Sementara, ia akan membawa putra mahkota bersama Thorstein. Dan nantinya, akan bertemu kembali di sana. Mereka pun segera meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai papan ski andalannya. Kaum Bagler yang melihat itu, segera mengambil kuda mereka. Terlihat, Thorstein dan Skerval yang hanya menggunakan papan ski dengan mudah dikejar oleh kaum Bagler yang menggunakan kuda. Sampai akhirnya, mereka segera mengambil jalur penurunan yang membuat kuda-kuda kaum Bagler tidak mampu lagi mengejar mereka. Kembali ke lahan Erlen, terlihat kaum Bagler yang berhasil mengalahkan pasukan Birky Boehner dan menyisakan beberapa Birky Boehner yang hidup. Salah seorang pendeta mereka pun memberikan pilihan kepada Birky Boehner dengan berjuang untuk gereja atau mati. Di istana Norwegia atau Nidaros, terlihat Inge yang berada dalam tahanan penjara didatangi oleh adiknya, yakni Giselle. Ia lalu minta agar adiknya mengeluarkan dirinya dari penjara itu sebab Giselle membutuhkan bantuannya untuk menemukan siapa pengkhianat kerajaan ini. Namun, jawaban tak terduga diterima oleh Inge, sob. Dimana disini, terang-terangan Giselle mengatakan bahwa ialah dalang dari semua ini. Setelah itu, Giselle pergi ke kamar tempat ia bercumbu dengan Margaret. Dan tiba-tiba, ia bertemu dengan Christina yang berada dalam kamar itu. Giselle yang baru mengetahui Christina hanya bersebelahan ranjang dengan ibunya, mulai curiga dan khawatir bahwa ia mengetahui semua rencananya bersama ibunya Margaret di malam itu. Namun, Christina dengan ketakutan terus berkata bahwa ia tidak mengetahui apa-apa. Giselle yang takut Christina akan membongkar rahasianya ke pasukan Berkibener dengan mode serius. Giselle memperingati Christina untuk tidak bicara dengan siapapun dan tak melakukan gerakan tambahan. Sebab, hanya dirinya lah yang bisa melindunginya saat ini. Kembali ke Skelfar dan Thorsten yang terus bergerak menuju pertanian Audunus. Dalam perjalanannya, mereka diterjang badai salju yang membuat mereka harus berlindung agar putra mahkota tidak mati kedinginan. Tak lama, Skelfar hendak pergi sendiri untuk membalaskan dendamnya pada kaum Bagler yang telah memperkosa dan membunuh anak istrinya. Namun, Thorsten di sini menahannya sebab ia tidak bisa membawa sendiri putra mahkota tanpa bantuan Skelfar. Thorsten terus meyakinkan Skelfar agar tidak pergi. Ia lalu memberikan sebuah kalung yang menjadi tanda bukti bahwa bayi yang mereka bawa adalah putra mahkota, raja mereka selanjutnya. Hingga akhirnya, Skelfar pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Di Istana Nidorus, Giselle terlihat mengumpulkan semua warga dan pasukan. Ia lalu menyampaikan kebohongan besar dengan berkata bahwa ia telah berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan putra Raja Hakon, pewaris tahta Nidorus. Namun sayang, bayi tersebut meninggal dalam badai. Dengan kematian putra mahkota itu, ia pun langsung mengklaim tahta dengan menjadikan dirinya sendiri sebagai Raja Norwegia yang baru. Tak hanya itu, Sob. Dalam rangka memastikan ahli waris kerajaan, ia akan menikah dengan Kristina, putri dari Raja Hakon, Severe, dan akan membuat Norwegia yang baru. Serta menjanjikan perdamaian di Norwegia dengan menyudahi persetruannya bersama gereja selamanya. Setelah cukup lama berada dalam gubuk, badai pun akhirnya berlalu. Skelvar dan Torsten pun segera bergegas untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun tiba-tiba, mereka melihat kaum Bagler yang sudah semakin mendekat dan kejar-kejaran menggunakan papan ski pun terjadi, Sob. Mereka terlihat terus berpacu di atas salju dan satu persatu kaum Bagler tumbang dalam perjalanan. Tak lama, Skelvar memilih untuk menghentikan kaum Bagler yang tersisa dan menyuruh Torsten untuk melanjutkan perjalanan membawa Putra Mahkota. Dengan skill memanahnya, Skelvar berhasil menumbangkan beberapa kaum Bagler. Namun, satu kaum Bagler berhasil lolos dan terus mencoba mengejar Torsten. Hingga akhirnya, Torsten harus terkena anak panah oleh kaum Bagler tersebut, Sob. Saat Torsten hendak dihabisi, tiba-tiba, Skelvar muncul dan langsung melesatkan anak panahnya. Ia pun lalu mengakhirinya dengan menancapkan tomba ke musuhnya tersebut. Dengan anak panah yang masih tertancap di punggungnya, Torsten memaksakan dirinya untuk tetap terus melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya, Mereka pun berhasil tiba di tempat tujuan mereka. Lanjut, dalam ruangan terlihat mereka semua sedang berusaha untuk mencabut anak panah yang menempel pada Torsten. Di sini, kita diperkenalkan dengan Audun, yang merupakan seorang pemburu pemilik dari tempat tersebut. Setelah itu, Skelvar lalu meminta pada Audun untuk mengumpulkan pasukan agar putra dari Raja Hakon bisa dibawa ke Nidaros. Audun pun berkata bahwa, Satu-satunya yang bisa kau temukan di sini hanyalah pemburu, petani, dan beberapa wanita. Malamnya, Skelvar menemui Egil di luar. Ia lalu meminta Egil menaiki gunung terdekat untuk memantau. Mana tahu, kaum Bagler datang menyerang mereka. Mendengar itu, Egil pun segera bergegas. Dalam istana kerajaan, Kristina yang kita kenal sebagai wanita polos, dengan barbarnya, dia melakukan aksi cocok tanah bersama Abang Giselle. Tak lama setelah itu, ia terlihat sedang berjalan menuju penjara bawah tanah. Dan ternyata, di sini, Kristina telah merencanakan hal ini sebelumnya, agar bisa mengambil kunci tahanan dari Giselle dan menolong Inge. Tetapi, secara tiba-tiba, Giselle muncul dan langsung membawa calon istrinya tersebut dengan cara kasar. Keesokan harinya, Skelvar yang meminta Audun untuk mengumpulkan pasukan pun akhirnya mendatangkan beberapa petani, pemburu, dan wanita. Mereka terlihat sedang berpestaria di sana, karena tidak mengetahui tujuan mereka untuk dikumpulkan. Tak lama, datanglah Skelvar bersama Thorsten. Melihat itu, Thorsten dan Skelvar pun mencoba untuk menjelaskan alasan dan tujuan mereka dikumpulkan di tempat tersebut. Di sini, Skelvar memberikan pidato pembakar semangat untuk para petani dan pemburu, dengan mengatakan bahwa, Aku bukanlah Birky Bener, melainkan hanya petani miskin biasa sama seperti kalian. Birky Beners adalah para pelindung raja, sedangkan kita hanyalah para petani, bukan prajurit. Namun, kita berjuang untuk apa yang kita cintai. Ya, bagi keluarga kita untuk bertahan hidup. Raja Nidaros telah mati, tapi Norwegia punya raja baru. Ia pun akhirnya menunjukkan Raja Hakon Hakonson pada mereka semua sambil berkata, Bantu aku untuk melindungi penurus tahta, bukan sebagai petani, tetapi sebagai Birky Bener sejati. Dan kita kirim manusia-manusia biadab itu kembali ke neraka. Dengan itu, para petani dan pemburu akhirnya bersatu untuk melawan kaum Bagler. Mereka pun terlihat mulai merancang strategi untuk mengalahkan musuhnya. Tak lama setelah itu, Egil yang berada di puncak gunung melihat kaum Bagler yang telah mendekati mereka. Ia pun segera melaporkan hal itu kepada Thorsted dan kawan-kawan. Mengetahui itu, mereka pun segera bersiap dengan strategi mereka. Egil kembali ditugaskan membawa Inga dan Putra Mahkota untuk segera menjauh dari lokasi itu. Di sisi lain, para pasukan petani yang dipimpin oleh Skelfar telah bersiap di posisi mereka masing-masing dan menunggu kedatangan dari kaum Bagler. Sedangkan, Thorsted akan mengalihkan perhatian kaum Bagler agar mengejarnya sampai pada lokasi pengempungan mereka. Tak lama, kaum Bagler akhirnya tiba dan mulai mengejar Thorsted. Hingga, sesampainya mereka di titik jebakan, pasukan Berkey Banner pun langsung melesatkan panah mereka dan memulai penyerbuan. Dengan jumlah pasukan seadanya, mereka mampu membuat kaum Bagler kewalahan. Skelfar yang melihat Jones dalam pertumpuran itu, dengan penuh rasa dendam, ia membidik Jones. Namun tiba-tiba, ia terkena busur panah dari arah belakang yang membuat dirinya tumbang. Audun yang melihat itu, segera menolongnya dengan mencabut anak panah di punggungnya, serta memberikannya sedikit kopi tanpa gula yang membuat matanya kembali melek. Jones dan beberapa kaum Bagler berhasil lolos dari tempat itu dan mereka lanjut untuk mengejar Putra Mahkota. Audun dan Skelfar pun mencoba untuk mengejar mereka, namun Audun di sini juga terkena anak panah. Ia pun terjatuh dari kuda tersebut dan hanya tinggal Skelfar yang mengejar mereka dengan posisi tepat berada di belakang kuda tersebut, sob. Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Terlihat, Skelfar berhasil menumbangkan beberapa kaum Bagler yang tertinggal. Sementara itu, Jones terus mengejar Inga dan Putra Mahkota. Menyadari Jones indegeng semakin mendekat, Thorsten memilih untuk berhenti dan melakukan perlawanan. Sementara itu, Skelfar pun melewati Thorsten dan mengejar Jones. Jones yang semakin dekat dengan Inga, akhirnya berhasil menghentikan kereta kuda mereka. Hingga saat ia hendak mengeksekusi Inga dan Putra Mahkota, tiba-tiba, Skelfar muncul dan langsung menabrak Jones. Bakuhantam pun tak terelakkan antara mereka, sob. Awalnya, Skelfar di sini tanpa kewalahan menghadapi Jones. Bahkan, ia juga mendapatkan sebuah tikaman. Namun, dia tetap berusaha melawan dan mempicek mata Jones. Ia pun lalu mencabut pedang yang tertancap pada tubuhnya dan menancapkan kembali pedang itu kepada Jones. Dengan itu, dendam atas keluarganya pun terbalaskan. Meskipun, ia juga harus tumbang akibat tusukan tadi. Dalam keadaan sekaratnya, ia lalu memberikan kalung milik Putra Mahkota kepada Inga. Hingga akhirnya, dalam rangkulan sahabatnya Thorsten, Skelfar pun mengembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, di istana kerajaan, Kanselor yang sudah mengetahui kejahatan dari Giselle pun, ikut menjadi korban pembunuhan oleh Giselle. Setelah itu, Giselle dan Christina terlihat akan melangsungkan acara pernikahan mereka. Dan saat itu juga, Thorsten dan Inga berhasil sampai di istana Nidorin. Dan mereka pun langsung mengatakan bahwa, mereka membawa Putra dari Raja Hakon. Awalnya, para Birky Bener disana tampak tidaklah percaya. Hingga, mereka akhirnya melihat kalung yang ada pada Putra Mahkota. Belum sah mereka menjadi suami istri, tiba-tiba, Inga muncul bersama pasukan Birky Bener, yang menjadi akhir kejahatan Giselle. Di akhir film ini, Thorsten ditunjuk sebagai pelindung Putra Mahkota, Hakon Hakonson. Dan dengan persetujuan Birky Bener, Inga akan menjaga tahta sampai Putra Mahkota cukup dewasa untuk memerintah. Sekali lagi, saya tekankan pada semua sobat Aidymovie, bahwa film ini diadaptasi dari kisah nyata, Sob. Pada tahun 1217, Hakon Hakonson yang berusia 13 tahun, menerima tahtanya dari Inge Berson. Dan ia memerintah selama 46 tahun. Selama masa pemerintahannya, perdamaian terjalin di Norwegia. Yah, itulah tadi alur cerita dari film Birky Bener. Semoga dapat menghibur sobat Aidymovie. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.